Intro Nah, apa yang akan kita bicarakan? Tiga kunci membuat audiens benar-benar membutuhkan learning online Anda Saya kenal banget rekan-rekan semuanya dari profil yang saya terima Anda Bapak Ibu sudah terbiasa ikut Zoom atau memberikan materi melalui Zoom Jadi mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk belajar memperdalam bagaimana metode belajar melalui online training Oke, siapakah yang akan menampingi kita Bapak Ibu semuanya? Kita akan belajar dengan seorang yang luar biasa Boleh next Untuk profil planner Ah, ini dia Baik, Bapak Ibu semuanya Dari penampilannya saja kelihatan ini sepertinya bolak-balik ke perpustakaan Orang pinter, orang cerdas insya Allah Nah, Bapak Ibu semuanya beliau adalah seorang learning architect Jadi kalau beliau sebelum mendelivery materi Beliau ngedesain dulu tuh Seperti seorang architect yang sebelum membangun sebuah rumah Didesain dulu sebaik mungkin Supaya rumahnya sesuai dengan permintaan customer Dan nyaman untuk digunakan Beliau juga demikian rupa Bapak Ibu Jadi enggak comot sana-sini dari Google Oh, kayaknya ini materi ini ambil Dari ini ambil Dari sana ambil Kemudian digabungin Lalu kemudian didelivery Enggak Beliau punya struktur bagaimana membuat desain pembelajaran Itu dari hulu ke hilirnya Betul-betul berdampak kepada peserta Dan ekspertis beliau Selama ini Beliau adalah high impact training module Dan hari ini Bapak Ibu Kami dari Academy Trainer juga Sedang running Training high impact learning module ini Kemarin sudah pertemuan pertama Dan pertemuan pertama baru membangun landasannya Dan nanti juga akan dijelaskan oleh trainer kita Bagi Anda nanti yang tertarik untuk melanjutkan journey-nya Di training kami High impact learning Training module Juga nanti bisa gabung di sana Walaupun sudah satu sesi sudah berlalu Insya Allah tidak akan mengurangi Pursus pembelajaran yang Anda dapatkan Untuk pertemuan kedua dan seterusnya Kemudian beliau public speaking juga Presentation skill dan learning design trainer Penulis Bapak Ibu Ini ada tiga buku yang beliau tulis Kita bisa saksikan bersama Ada asosiasi mulia is my life Spiritual capital Dan membangun bisnis meraih syurga Kemudian Aktiviti beliau adalah Associate trainer di Academy Trainer Dan beliau adalah master trainer juga Di Cinta Quran Bapak Ibu semuanya Tanpa berlama-lama lagi Orang spesial ini Sudah tidak sabar juga Untuk berbagi kepada kita Yuk siapkan diri kita Catatan Anda Bapak Ibu Dan mudah-mudahan Sekali lagi Kita dapat sesuatu Yang mahal banget Dari pertemuan ini Baik langsung saja Kita beri tepuk tangan ya Maria Untuk trainer kita Bonnie Salahuddin Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Belum berhasil terdengar oleh saya Siang atau apakah Peserta berhasil terdengar? Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Dengar jelas terdengar Dari kita kedengaran saja Jelas Oke Baik Ya insya Allah suaranya aman Baik Bapak Ibu Terima kasih Oke Ibu Siska Mendengar suara Pak Boni kah? Ya mendengar jelas Oke oke Apa di saya? Kenapa? Oke Baik Bapak Ibu Alhamdulillah Saya sangat senang sekali Pagi hari bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua Di acara webinar ini Dan di antara Bapak Ibu Ternyata Wah kebanyakan ini sebenarnya Trainer-trainer yang Luar biasa ya Trainer-trainer profesional Trainer-trainer di internal perusahaan Ada beberapa orang yang Sudah saya kenal juga Ini ada Pak Rudy Pak Rudy S.H.P Gimana kabarnya Pak Rudy? Baik 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 Saya sedang kerja juga ini Oh sedang kerja Luar biasa Pak Rudy ini Apa namanya Dosen Senior Tapi masih senang belajar terus ya Ya Ada teman-teman saya yang lain juga Ya Sambil kerja ya Sambil belajar Pak Ibu Iya Ada Ngajar sambil belajar juga Sambil belajar Sambil belajar juga Sambil belajar juga ya Luar biasa ya Ada Mas Adi Pak Mungkas Gimana ini juga trainer sebenarnya ya Gimana sehat Mas? Oke Ini luar biasa Ini ada teman-teman Jadi sebenarnya Hadir disini teman-teman Trainer profesional semua Yang saya bagikan Bukan sesuatu yang baru Bisa jadi teman-teman Sudah menguasai itu semua Sudah punya pengalaman yang luar biasa Apalagi kalau sudah lama Di dunia Training Tapi saya yakin dan percaya Selama kira-kira Satu jam setengah ini Teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang bisa Meningkatkan pembelajaran Terutama di tengah pandemi ini Kita pembelajaran Secara umum Training-training yang diadakan Ya entah di internal perusahaan Ataupun publik Ya Itu banyak diadakan Secara online Bagaimana caranya Supaya training yang kita delivery ini Bisa benar-benar memiliki dampak Kepada audiens kita Kepada peserta training kita Gimana caranya Supaya mereka tertarik dengan training kita Ya Itulah yang akan kita bahas hari ini Tapi sebelum masuk ke pembelajaran Tadi sedikit Mas Kwanda Sudah memperkenalkan diri Diri saya Ya Jadi nama saya Boni Salehudin Ya Bapak Ibu bisa tahu Dari namanya saya orang mana Ya Seringkali ada yang bilang Wah kayaknya Pak Boni ini orang Solosi Ya Memang sih antara saya Sama Sandiaga S1 Kita 11-12 lah ya 11-12nya Sandiaga S1 S-nya kan Salahudin gitu ya Cuman bedanya Kalau Salahudin orang Solosi Kalau Salehudin itu USA ya Alias orang Sunda asli Ya Jadi Bapak Ibu boleh Panggil saya Pak Boni Boleh panggil saya Kang Boni Ya Karena saya bukan dari Sulawesi Nah Dan bicara tentang Sulawesi Ada salah-salah peserta itu Ternyata dari PT. Vale Beberapa bulan yang lalu Saya pernah ke Suruwako juga Ke PT. Vale Ada teman di sana Yang bekerja di PT. Vale Mbak Siska dari PT. Vale ya Iya benar Pak Di mana? Di Jakarta atau di Suruwako? Di Suruwako Oh di Suruwako ya Saya kenal Pak Pak ini Pak Pulis Al-Katili di sana Oh iya Benar Teman Teman Ya oke Baik Ternyata ketemu di sini ya Dan saya sebagai seorang Trainer profesional Dari tahun 2000 Kira-kira 2010 Sampai 2020 Sekarang Dan kalau ditanya Kang Boni Ya Trainernya ngajarnya apa Saya fokusnya di Learning design Saya fokusnya di Mendesain pembelajaran Dan Alhamdulillah Saya sudah menulis Tiga buah buku Buku yang pertama Judulnya adalah Successfully Iced My Life Buku ini buku yang spesial Kenapa spesial Buku setebal 800 halaman Ditulis kurang dari 24 jam Makanya mendapatkan rekor muri Ya Museum Record of Indonesia Banyak orang yang bertanya Gimana caranya Kok bisa Ya Nulis buku Dalam satu hari 800 halaman Dan dapat rekor muri Jawabannya adalah Saya nulisnya Gak sendirian ya Saya nulisnya bersama dengan 32 partner yang lain Nah itulah asiknya kolaborasi Ternyata dengan kolaborasi itu Hasilnya juga bisa Bisa lebih cepat Dan hari ini juga Kita akan berkolaborasi Sama-sama Kita akan belajar Sama-sama Bapak Ibu Bagaimana caranya Bapak Ibu Kita memiliki Tiga kunci Yang akan meningkatkan Membangun engagement Beserta Supaya mereka tertarik dengan Materi training kita Nah Tapi sebelumnya Saya mau Tanya nih Karena saya belum tahu Bapak Ibu Mana yang jadi Trainer profesional Mana yang Jadi Trainer Intral perusahaan Ataupun mungkin Di antara Bapak Ibu Yang baru belajar Jadi trainer Atau baru Berminggi Jadi trainer Boleh dong Di-share kan Di-chat Siapa di antara Bapak Ibu Yang jadi trainer Perusahaan Jadi sampaikan saja Saya trainer perusahaan Atau saya professional trainer Atau Bapak Ibu Baru belajar jadi trainer Atau Bapak Ibu Baru Punya impian Untuk menjadi trainer Boleh dong di-share kan Di-chat Apakah Bapak Ibu Seorang trainer Trainer internal perusahaan Baru belajar jadi trainer Oke Ada saya calon trainer Juga Kang Boni Disini Oke ada juga yang calon trainer Baik Belajar jadi trainer Baru belajar jadi trainer Ya Apa namanya Trainer anak-anak muda Saya suka trainer Gata bagus Saya suka trainer Ini maksudnya gimana Suka orangnya Atau gimana Nah itu dia Oh Ada juga Trainer Ada juga ini Mutowifator Ini ya Ibu Ibu atau bapak Ini Elmira Farzana Ini mutowifator ya Alias Motivator Untuk mana sih Trainer ya Mutowifator ya Oh trainer Trainer oke Oke luar biasa ya Ternyata Bapak Ibu Mayoritas Trainer di perusahaan Sudah jadi trainer profesional Tapi banyak juga yang Luar biasa Humble gitu ya Saya baru belajar jadi trainer Kalau ditanya detail Berapa lama jadi trainernya Saya baru 15 tahun gitu ya Luar biasa Orang-orangnya Humble-humble semua Nah Bapak Ibu Bicara tentang training Ada sebuah data yang menarik Data ini saya temukan Ya data ini di Amerika Karena saya gak tahu Data detail yang ada di Indonesia Ya Saya belum menemukannya Kalau Bapak Ibu Di perusahaannya masing-masing Mungkin punya data sendiri Nah Kalau di Amerika Serikat Jadi di Amerika Serikat Itu perusahaan menghabiskan Lebih dari 160 miliar per tahun Untuk apa? Untuk training dan juga Pembelajaran karyawan Ya Bapak Ibu Pasti mengkalkulasi Pasti tahu lah Begitu banyak Dana yang dikeluarkan Untuk training dan Pembelajaran karyawan Tapi ternyata Ini berdasar riset Ya 90% materi training Itu dilupakan Dalam waktu 30 hari Ya Bapak Ibu sebagai Instructor Ya sebagai trainer Sebagai media suara Ya sudah ngisi sehari Dua hari, tiga hari Sudah berbusa-busa Menyampaikan materi training Tapi ternyata Ya setelah 90% Materi trainingnya itu Dilupakan Hanya 10% Dan terkait dengan Implementasinya gimana? Ternyata Kurang dari 5% saja Peserta Yang berhasil Mengaplikasikan Ilmu yang dipelajari Artinya apa? Seakan-akan kalau melihat ini Kita pesimis gitu Kok training Dampaknya sedikit sekali Kok training Bisa gagal seperti ini? Padahal dana yang dikeluarkan itu banyak Nah Dan ada juga Riset yang dikeluarkan oleh Mungkin ada masa Bahwa Jadi Apa namanya Melakukan wawancara Dan Dari wawancara itu Didapatkan Ternyata hanya 25% saja Responden Yang mengatakan Bahwa training itu Bisa meningkatkan Kinerja dari karyawan Apakah training itu Kemudian Menjadi tidak penting Atau training itu Tidak berdampak Kenyataan kan Berbagai macam perusahaan Mengalokasikan Anggaran untuk training Bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar Sudah punya learning center sendiri Sudah punya training center sendiri Bahkan Sudah memiliki Semacam university-nya sendiri Jadi untuk Untuk training Dan juga pembelajaran karyawan Luar biasa Fokusnya ke situ Nah Oke Pertanyaannya adalah Kenapa kok bisa Ya training Yang di kelas Kita bicara tentang offline dulu Bapak Ibu Kenapa ya Training di kelas itu Dampaknya Sedikit Anggarannya luar biasa Tapi ternyata Hasilnya itu Jauh Daripada yang diharapkan Banyak faktor Nah Saya melihat Ada faktor Ada tiga faktor Yang paling fundamental Ya terkait dengan proses pembelajarannya Pertama adalah memang Secara alami Ketika ikut belajar Otak manusia itu mudah lupa Ya Bapak Ibu mungkin sudah Pernah Ya membaca Risetnya Epic House Ya Forgetting Girl Nah itu ada satu Urfa yang menggambarkan Ternyata ketika kita Mengikuti sebuah training Ya Bapak Ibu ikut webinar ini 20 menit selesai Ya kita beres Jam 10.30 Mungkin jam 10.30 lewat ya Jam 10.30 beres Ya jam 11 Ya tinggal 50% saja Yang tersisa ada di kepala Ya Kalau sudah satu hari Bagaimana Semakin berkurang Dan kalau sudah satu bulan Hanya 10% saja yang tersisa Wajar Kalau terlihat Memang training Tidak memiliki dampak apa-apa Terhadap Peningkatan kinerja Terhadap Penguasaan ilmu Keterampilan Dan lain sebagainya Ya Karena memang Otak manusia Kita kapasitasnya itu Sangat-sangat terbatas Mudah Mudah lupa Ya Yang repot itu adalah Ya susah ingat Mudah lupa Pas di kelas yang gak ngerti Ngerti Ada yang diingat Nah itu juga lupa Ya Kemudian Selain itu juga Yang menyebabkan Training itu Kurang berdampak Adalah Ketika di kelas Bapak-Ibu terlalu banyak Menyampaikan teori Konsep Presentasi Tapi kurang banyak Praktek Bapak-Ibu lebih banyak Bicara Kurang banyak Praktek Dan Sebagaimana yang Bapak-Ibu sudah Ketahui Ya terkait dengan Con of learning Con of experience Ini Edgar Dale Dalam Con of experience Yang menggambarkan Bahwa